Ketua DPC Abdesi Banjar, Kasma Yuda melantik 20 Dewan Pimpinan Kecamatan Abdesi Sekabupaten Banjar yang terpilih melalui musyawarah di tingkat kecamatan beberapa waktu lalu. Usai pelantikan dilakukan penanda tanganan SK oleh salah satu perwakilan dan penyerahan bendera patah ke Abdesi oleh perwakilan dari Kecamatan Aranio. Dalam sambutannya, Bupati Banjar Saidi Mansur menyampaikan pesan kepada seluruh pengurus dan anggota Abdesi agar dapat bersinergi bersama Forkopim di tingkat kecamatan untuk memaksimalkan kinerja dan pembangunan. Pembangunan, jangan bisa diberikan lagi bantu desa. Ini adalah asosiasi penggunaan suatu para desa seluruh dunia. Ini menjadi spirit, ini juga penyemangat disampaikan oleh perwakilan DPK bahwa pembakar ini harus bisa membawa pemerintah desa yang bisa dibuat kembali. Jangan memakan seluruh yang lain sehingga fokus konsistensi dan membangun, baik itu dalam membangun secara makanan seluruh dunia, dan juga menyesuaikan dengan perwakilan yang bisa berbeda dengan perwakilan yang berbeda di perwakilan yang berbeda. Harapan kita dengan seluruh kepala desa disesat dan memampun membawa kesejahteraan dan pembangunan yang ada di disesat. Semangat bagi kami untuk bisa membawa desa-desa yang ada di kecamatan seluruh kabupaten banjar, baik itu di bidang SDN, di bidang ekonomi, dan di bidang ekonomi. Kemudian, kebersamaan telah dilakukan ini untuk menolong visi musimu sebuah kabupaten banjar. Dengan pergeraknya organisasi, abdesi di Kabupaten Banjar akan memperlihatkan peranan pemerintah desa dalam pembangunan terutama sumber daya masyarakat.